Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saudari Sefa Amanda ya akan mengembarkan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM ya Pak kabar Sefa Amanda baik sehat Alhamdulillah sehat serta baik bagaimana untuk Bapak kabarnya Alhamdulillah sehat ya silahkan dia mulai pemuparannya baik disini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja terkait manajemen sumber daya manusia yang pertama yaitu ada pengertian menurut kemampuan negara tahun 2002 tahun 2002 definisi filosofi K3 merupakan suatu pemikiran upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik cest manual maupun rohania tenaga kerja dan khususnya manusia pada umumnya hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makhluk kemudian definisi keilmuan K3 adalah semua ilmu dan penerakannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat kerja kebakaran peledakan dan pencemaran lingkungan kemudian yang ketiga yaitu K3 adalah kondisi yang harus diwujudkan di tempat kerja dengan segala daya upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran mendalam guna melindungi tenaga kerja manusia serta karya dan budayanya melalui penerapan teknologi pencegahan kecelakaan yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku ya saudari Sefa Amanda ya memang definisi ketiga cukup banyak ya keselamatan dan kesehatan kerja antara lain menyangkut definisi filosofi dari aspek filosofi merupakan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani jadi aspek jasmani dan rohani pekerja ya diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya juga manusia pada umumnya jadi selain pekerja yang ada di internal juga orang-orang di sekitar diperhatikan melalui K3 ya masyarakat sekitar juga tidak luput dari perhatian ya kemudian ini merupakan hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur itu filosofinya ya bagaimana meningkatkan kemakmuran dan menerapkan keadilan ya di kalangan pekerja dan masyarakat sekitar melalui keselamatan dan kesehatan kerja ya kemudian menyangkut keilmuan kalau tadi menyangkut filosofi ya Amanda sekarang keilmuan jadi merupakan semua ilmu ya gabungan ilmu ya yang penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja kemudian penyakit akibat kerja kebakaran ledakan dan pencemaran lingkungan terutama oleh bahan berbahaya beracun ini dari aspek keilmuan ya jadi banyak ilmu yang terkait dengan K3 ya mulai dari kedokteran ya parmasi kemudian dan lain-lain ya termasuk ilmu lingkungan ergonomi dan sebagainya ya kemudian K3 ini memang harus diwujudkan penerapan di tempat kerja dengan segala upaya dengan segala kemampuan ya tentu mengacu kepada ilmu pengetahuan ya dan pemikiran yang terus merkembang ya terutama untuk melindungi kondisi pekerja kemudian manusia atau orang-orang sekitarnya karya dan budayanya ya melalui penerapan teknologi pencegahan kecelakaan dan hal ini secara kondisi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan standar yang berlaku ya ada peraturan ada perundang-undangannya dan standar yang ditetapkan baik secara nasional maupun secara internasional ya silahkan dilanjutkan Sefa baik Bapak kemudian disini ada tujuan aplikasi dari K3 yaitu untuk perlindungan serta jaminan keselamatan tiap-tiap tenaga kerja serta orang lain di tempat kerja kemudian jaminan tiap-tiap sumber produksi bisa dipakai secara aman dan efektif kemudian yang terakhir yaitu tingkatkan kesejahteraan serta produktivitas ya tujuan dari penerapan K3 ya atau aplikasi K3 ini adalah perlindungan ya jadi ada jaminan perlindungan keselamatan untuk setiap pekerja dan orang-orang yang berada di tempat kerja jadi mendapat jaminan atau perlindungan ya kemudian setiap sumber produksi bisa dipakai secara aman dan efektif ya jadi apapun itu sumber produksi dijamin bisa berfungsi dengan baik ya bisa aman bisa efektif dalam penggunaannya kemudian juga menyangkut kesejahteraan dan produktivitas pekerja ya harus terus menerus meningkat ya termasuk rasa nyaman rasa aman ya di dalam mengerjakan tugas kesehariannya ya silahkan dilanjutkan kemudian di sini K3 itu di Indonesia ditata dengan beberapa undang-undang yang pertama itu undang-undang nomor 1 tahun 1970 mengenai keselamatan kerja dimana undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat di dalam tanah di permukaan air di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia kemudian yang kedua yaitu undang-undang nomor 23 tahun 1992 mengenai mengenai kesehatan yaitu dimana undang yang nomor 23 tahun 1992 ini masalah 23 mengenai mengenai kesehatan kerja juga mengutamakan pentingnya kesehatan kerja supaya tiap-tiap pekerja bisa bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri pribadi serta penduduk sekelilingnya sampai didapat produktivitas kerja yang maksimal kemudian yang ketiga yaitu ada undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan yaitu dimana tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat Ya saudari Sefa memang K3 itu ya dibentuk dan ditata berdasarkan undang-undang ya ada aturan-aturan yang lengkap antara lain undang-undang nomor satu tahun 1970 mengenai keselamatan kerja ya di sini diatur tentang keselamatan kerja ya kemudian menyebut tempat kerja ya baik itu di darat di dalam tanah ada orang yang bekerja di dalam tanah ya misalnya untuk sektor pertambangan di permukaan air ya kemudian di dalam air nah ada juga orang yang sambil menyelam bekerja ya di udara juga ada pekerja yang ada di udara ya kemudian juga di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia yaitu ada perlindungannya mengenai keselamatan kerja ya kemudian undang-undang nomor 23 tahun 1992 mengenai kesehatan ya di mana pasal 23 menyangkut masalah kesehatan kerja di sini diutamakan pentingnya kesehatan kerja supaya tiap pekerja bisa bekerja secara sehat ya tanpa membahayakan pribadi dan masyarakat sekelilingnya ya supaya didapatkan produktivitas kerja yang optimal atau maksimal ya ini diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 1992 yang undang-undang ya bukan UUD ya diralat ya jadi undang-undang UU ya mengenai kesehatan kerja kemudian undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ke tenaga kerjaan ya di sini tenaga kerja itu merupakan kumpulan orang atau setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan ya mampu ada kriteriannya mampu kompeten ya rampil kemudian guna menghasilkan barang dan atau jasa ya baik untuk kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat ini pengertian dari tenaga kerja ya berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 silahkan dilanjutkan kemudian di sini ILO pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa diperkirakan perujian tahunan akibat kecelakaan kerja yaitu yang pertama ada biaya medis kemudian yang kedua kehilangan hari kerja dan ketiga yaitu mengurangi produktivitas dimana produktivitas ini sangat bergantung kepada manusianya kepada para pekerjanya kemudian hilangnya kompensasi bagi pekerja kemudian biaya waktu dan uang dari pelatihan dan pelatihan ulang kerja kemudian rusakan dan perbaikan peralatan rendahnya moral staff publisitas buruk dan kehilangan kontrak karena kelalaian ya saudari sefa memang ini berdasarkan organisasi perburuhan internasional ya bahwa kerugian akibat kecelakaan kerja itu cukup banyak ya ragamnya antara lain biaya medis ya di biaya medis harus dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar untuk mengatasi kecelakaan kerja ya itu pun kalau bisa di rawat dengan baik ada juga yang sampai kemudian menjadi korban dan meninggal akibat kecelakaan kerja ya kemudian kehilangan hari kerja jelas orang yang mengalami kecelakaan kerja paling terus istirahat minimal dan harus di rawat dalam jangka waktu tertentu ya sehingga hari kerjanya menjadi hilang mengurangi produksi jelas ya orang yang menjadi menjadi tidak produktif karena harus mengalami perawatan ya dan ini pun produksinya menurun ya atau tidak berproduksi sama sekali ya kemudian hilangnya kompensasi bagi pekerja jelas ya kompensasi tidak diberikan kepada orang yang sedang mengalami perawatan ya mungkin hanya tunjangan kesehatan saja ya atau biaya sosial lainnya ya asuransi misalnya ya kemudian biaya waktu atau uang dari pelatihan dan pelatihan ulang pekerja nah jadi jam untuk pelatihan menjadi hilang ya kemudian apa yang dicapai di dalam pelatihan juga tidak bisa di terapkan ya kemudian kerusakan dan perbaikan peralatan kadang-kadang atau seringkali kecelakaan kerja itu dibarangi dengan adanya kerusakan peralatan ya baik yang peralatan sederhana maupun peralatan yang canggih dan mahal ya kemudian rendahnya moral staff ya jelas kecelakaan kerja memiliki penurunan moral ya demotivasi pegawai yang lain jadi khawatir jadi sudah nyaman atau merasa aman ya kemudian publisitas buruk jelas setiap kecelakaan kerja akan diberitakan oleh berbagai media ya baik secara lokal nasional maupun internasional termasuk oleh media sosial ya atau media mainstream nah ini menimbulkan publisitas buruk bagi perusahaan bahkan bagi negara ya kemudian kehilangan kontrak karena kelalaian jelas ya karena kelalaian bisa terancam kehilangan kontrak kerja kontrak lainnya diakibat kelalaian yang menimbulkan kecelakaan kerja atau ketidak hati-hatian ya silahkan dilanjutkan baik Bapak kemudian disini ada potensi bahaya K3 didasarkan pada dampak korban yaitu terdapat kategori A dimana potensi bahaya ini menimbulkan risiko dampak jangka panjang pada kesehatan dimana bahaya faktor kimia atau debu, uap logam dan kuap kemudian bahaya faktor biologi yaitu seperti penyakit dan gangguan oleh virus, bakteri, binatang dan sebagainya kemudian ada bahaya faktor fisik dimana terdapat yaitu ada bising, penerangan, getaran, iklim kerja, kemudian jatuh yaitu ada cara kerja dan bahaya faktor ergonomis dimana posisi bangku kerja, pekerjaan berulang-ulang kemudian jam kerja yang terlalu lama kemudian yang terakhir yaitu potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh polusi pada perusahaan di masyarakat kemudian ada kategori B dimana potensi ini berbahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan contohnya kebakaran, listrik, potensi bahaya mekanika atau tidak adanya pelindung mesin kemudian housekeeping, perawatan buruk pada perawatan kemudian terdapat kategori C yaitu resiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari seperti minum air putih, toilet dan fasilitas mencuci, ruang makan atau kantin, P3K di tempat kerja dan transportasi kemudian terdapat yang terakhir yaitu kategori D yaitu potensi bahaya yang menimbulkan dengan resiko pribadi dan psikologi seperti pelecehan termasuk intimidasi dan pelecehan seksual kemudian terinfeksi HIV atau AIDS, kemudian kekerasan di tempat kerja, stres dan yang terakhir narkoba di tempat kerja Ya, saudari Sefa memang beragam bahaya potensi ketiga ya yaitu mengacu kepada dampak korbannya seperti apa atau bagaimana ya ada empat kategori seperti yang sudah Anda paparkan mulai kategori A, B, C dan D ya kategori A disini potensi bahaya menimbulkan resiko jangka panjang pada kesehatan ya kategori B, potensi bahaya menimbulkan resiko langsung pada keselamatan kalau tadi pada kesehatan, yang B ini pada keselamatan kategori C, terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari pada kesejahteraan ya kategori D ini menimbulkan resiko pribadi dan psikologis ya bisa menimbulkan stres, depresi dan sebagainya ya tadi contoh-contohnya sudah dijelaskan oleh Anda ya ini yang D terutama ya, harus lebih diwaspadai ya adanya pelecehan ya, intimidasi, infeksi penyakit menular ya kekerasan, stres, narkoba dan sebagainya ya silahkan dilanjutkan kemudian misi ini pada ILO tahun 2013 faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan yaitu yang pertama faktor manusia dimana tindakan-tindakan yang diambil atau tidak diambil untuk mengontrol cara kerja yang diakukan kemudian terdapat faktor material yaitu resiko ludakan, kebakaran dan trauma paparan tak terduga untuk zat yang sangat beracun seperti asam kemudian terdapat faktor peralatan dimana peralatan yang jika tidak terjaga dengan baik rentang terhadap kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan kemudian terdapat faktor lingkungan yaitu lingkungan mengacu pada keadaan tempat kerja seperti suhu, kelembapan, kebisingan, udara dan kualitas pencahayaan merupakan contoh faktor lingkungan kemudian yang terakhir yaitu ada faktor proses ini termasuk resiko yang tinggul dari proses produksi dan produk samping seperti panas, kebisingan, debu, uap dan asam ya saudari sepa amanda organisasi perburuan internasional juga telah menetapkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan kerja disini diuraikan ada setidaknya ada 5 faktor ya saudari sepa pertama faktor manusia faktor pekerja kemudian kedua faktor material kemudian faktor peralatan, faktor proses, dan faktor lingkungan jadi faktor manusia ini menyangkut tindakan yang diambil atau tidak diambil untuk mengontrol cara kerja yang dilakukan jadi cara kerja ini harus diawasi dengan baik supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja ya material disini juga meliputi adanya resiko dari bahan-bahan yang digunakan seperti ledakan, kebakaran ya kemudian ada listrik, gas beracun ya, asam dan sebagainya peralatan juga harus dijaga dengan baik ya karena peralatan yang tidak dirawat dengan baik ya ini akan rentan terhadap terjadinya kegagalan kerja dan menimbulkan kecelakaan kerja ya jadi peralatan harus dirawat dengan baik ya secara berulang dilihat bagaimana fungsinya apakah masih cukup baik atau ada pergeseran fungsi ya atau mengalami dispungsi ya untuk menunjang pekerjaan lingkungan jelas berpengaruh juga ya berkontribusi terhadap kecelakaan ya mulai dari kondisi tempat kerja ya kemudian suhu, kelembaban, kebisingan nah orang banyak yang menjadi kehilangan pendengaran akibat kebisingan dari mesin misalnya ya karena tidak ada peredam kondisi udara ya pencahayaan ya kaitannya dengan penglihatan ya itu contoh-contoh faktor lingkungan kemudian proses ini juga menyangkut resiko ya timbul dari proses produksi jadi produksi itu merupakan proses yang menghasilkan produk dan produk samping ya antara lain panas, kebisingan, debu, asap, uap, dan sebagainya ini pun harus diperhatikan bagaimana pengaruhnya terhadap para pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja silahkan dilanjutkan baik pak pak kemudian disini ada sistem manajemen K3 itu bagian sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi perencanaan tanggung jawab pelaksanaan penerapan pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif ya ini ada konsep sistem manajemen K3 ya ini merupakan bagian dari sistem manajemen secara utuh secara keseluruhan ya ini juga meliputi struktur organisasi ada perencanaan ya bagaimana dalam manajemen tanggung jawab pelaksanaan penerapan pencapaian pengkajian ya kemudian juga menyakot pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja terutama untuk mengendalikan resiko ya resiko diminimalisir ya supaya tidak terjadi bagaimana caranya kemudian juga berkaitan dengan kegiatan kerja ya dan hal ini juga menyakot tempat kerja yang aman jadi dikondisikan sedemikian rupa tempat kerja itu harus aman dan nyaman supaya para pekerja bisa lebih produktif inovatif, kreatif ya dan menghasilkan produksi yang sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai dan budaya perusahaan, budaya organisasi bisa diterapkan dengan baik silahkan dilanjutkan baik Bapak kemudian disini pada pasal 2 permanaker tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mengatakan bahwa tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan fungsi manajemen tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegritas dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman efisien dan produktif sehingga para pekerja bisa lebih berkonsentrasi dan lebih fokus dan memang tujuan dan sasaran sistem sistem manajemen ketiga itu memang untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja tentu ini melibatkan berbagai unsur kepentingan terutama manajemen atau pengusaha tenaga kerja dan juga lingkungan kerja dan ini pun terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi seperti yang sudah diurahkan tadi yaitu kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau dampak negatif dari proses kerja silahkan dilanjutkan Saudari Seva baik Pak kemudian disini ada tahapan proses dalam SMK 3 yaitu bersifat siklus dimana yang pertama terdapat pengembangan komitmen dan kebijakan dimana perusahaan harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja kemudian terdapat perencanaan yaitu dimaksud untuk menghasilkan rencana K3 dimana rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan atau penerapan dimana hal-hal ini menerapkan apa yang telah direncanakan kemudian yang keempat yaitu pengukuran dan evaluasi kegiatannya melalui pemeriksaan pengujian pengukuran dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten jika tidak memiliki sumber daya yang kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain kemudian terdapat peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen yaitu fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK 3 yang dilakukan terhadap kebijakan perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja kemudian yang terakhir ada peningkatan berkelanjutan Ya saudari Sefa ini tahapan proses ya ada siklus ya dalam bentuk siklus tentu berulang ini ya diawali dengan bagaimana munculnya komitmen dan kebijakan dari manajemen ya yang disepakati oleh para pekerja kemudian ada perencanaan ya dimulai perencanaan bagaimana merencanakan ketiga dengan baik kemudian ada pelaksanaan diterapkan dan jelas ini harus sesuai dengan acuan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan rencana tadi ya sesuai dengan komitmen dan sesuai dengan kebijakan kemudian diukur ya di evaluasi bagaimana tingkat keberhasilannya ya dalam menerapkan berbagai komitmen kebijakan dan rencana tersebut ya jadi hasil dari penerapan dibandingkan dengan rencana awal termasuk dengan komitmen dan kebijakan diukur di evaluasi ditunjuk ulang nah bagaimana ada penyimpangan atau tidak ya kalau penyimpangannya dimana diperbaiki kalau tidak ada penyimpangan dilanjutkan dikembangkan lebih lanjut ya kemudian berkelanjutan ditingkatkan sehingga perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang kecelakaan kerjanya mendekati nol ya kalau bisa nol juga kesehatan kerjanya lebih diperhatikan ya lebih baik dari tahun ke tahun silahkan dilanjutkan baik Bapak kemudian di sini ada ILO pada tahun 2013 mengatakan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan ketiga yaitu yang pertama menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia kemudian yang kedua meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global kemudian yang keempat yaitu proteksi terhadap industri dalam negeri kemudian yang kelima meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional dan yang terakhir yaitu mengeliminir gue ikut LSM internasional terhadap produk ekspor ya saudari Sefa Amanda ini adalah alasan ya kenapa ketiga diterapkan buat apa yang pertama memang menjadikan pekerja harkat martabatnya terpelihara ya sebagai manusia hak asasi manusianya terjaga dengan baik ya jadi ini harkat dan martabat sebagai manusia ya jadi pekerja itu punya hak punya harkat martabat ya punya kewajiban juga ya kemudian bagaimana komitmen pimpinan nah ini juga setiap pimpinan perusahaan harus punya komitmen dalam melindungi setiap pekerja tanpa kecuali ya kapanpun dan dimanapun ya kemudian efisiensi produktivitas kerja ya kalau pekerjanya terlindungi dengan baik ya baik keselamatan maupun kesehatannya maka dengan sendirinya apa namanya produktivitas yang meningkat perusahaannya bisa lebih kompetitif ya terutama dalam kaitannya dengan perdagangan global kemudian proteksi terhadap industri dalam negeri jelas ya industri dalam negeri tergantung pada bagaimana kinerja perusahaan-perusahaan industri yang ada ya dan perusahaan industri yang ada kinerjanya tergantung bagaimana pada kondisi pekerjanya ya termasuk keselamatan dan kesehatan kerjanya kemudian daya saing jelas daya saing negara daya saing nasional ditentukan oleh akumulasi daya saing perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri ya daya saingnya juga ditentukan oleh bagaimana kualitas pekerjanya termasuk produktivitasnya kemudian meng-eleminir boycott LSM nah kadang-kadang kalau perusahaan yang tidak memperhatikan kondisi pekerjanya ini mendapatkan boycott produk oleh LSM internasional ekspornya menjadi terhambat dipersulit nah hal itu harus dihindari yaitu dengan menerapkan ketiga secara baik dan konsisten silahkan dilanjutkan baik Bapak sekian dari presentasi yang saya bisa baparkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saudari saya Pak Amanda mudah-mudahan sama-sama Bapak bermanfaat bagi siapapun dunia usaha atau pekerja atau pihak-pihak yang berkepentingan menyekot keselamatan dan kesehatan kerja ini terima kasih Pak Mirsa dimanapun berada terima kasih sekali lagi saya Pak Amanda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kembali Bapak